Intro Selepas mendakwa wujud langkah Dewan Merdeka Untuk memastikan kelulusan usul Dewan Jawatan Tertinggi UMNO tak dipertandingkan Khairi Jamaluddin sebentar tadi memuat naik satu lagi video mengenai perwakilan import Seperti dimaksudkannya Video itu dimuat naik bekas ketua pemuda UMNO itu melalui Instagram Menunjukkan sekumpulan individu berbaju Melayu Diberi taklimat dalam satu bilik khas di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur Beliau turut menyertakan caption Perwakilan import diberi taklimat sebelum masuk Dewan Merdeka Untuk menyokong usul tiada pertandingan Dalam video, kedengaran individu memaklumkan arah untuk masuk ke Dewan Merdeka Selain beberapa perwakilan UMNO bertanyakan mengenai password atau kata laluan Terdahulu Khairi yang juga timbalan ketua UMNO bahagian Rumbau mendakwa Wujud komplot langkah Dewan Merdeka untuk meluluskan usul tambahan Supaya dua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan dalam pemilihan akan datang Khairi mendakwa Tanda pada kerusi dalam Dewan Merdeka yang dihaskan untuk perwakilan UMNO Sudah ditinggalkan ketika ini Sebagai usaha membawa masuk perwakilan import bagi meluluskan usul tambahan berkenaan Sementara itu, ketua penerangan UMNO, Isham Jalil Mempelawa bekas Khairi hadir ke Dewan Merdeka Dan menunjukkan individu yang didakwa sebagai perwakilan import Beliau berkata ini kerana tuduhan bekas Menteri Kesehatan itu Berhubung wujud perwakilan import terbabit Tidak benar sama sekali dan berunsur fitnah Sebungan itu beliau meminta Khairi meminta maaf secara terbuka kepada semua perwakilan UMNO Kerana menuduh mereka diimport selain pemeriksa Pas masuk serta skuad sabil pemuda Kerana memfitnah mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka